Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan masyarakat disini saya akan menjelaskan terkait tasa-tasar hukum kasasi di makam agung tasa-tasar hukum kasasi diatur dalam pasal 55 ayat 1 undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang makam agung yang mana berbunyi pemersian kasasi untuk perkara yang diputus oleh pengadilan di lingkungan peraturan agama atau yang diputus oleh pengadilan di lingkungan peraturan atau usaha negara dilakukan menurut ketentuan kapan bisa terjaga sesi yakni terdapat patah pasal 43 undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang makam agung yang mana permohon kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan banyak hukum banding kecuali ditentuan lain oleh undang-undang kemudian karena atanya putus pengadilan yang pertama yang oleh undang-undang tidak dapat dimohonkan banding yang selanjutnya permohon kasasi dapat diajukan hanya satu kali pemohon kasasi yakni yang pertama pihak yang berbekara atau wakilnya yang secara khusus dikuasakan jangka waktu kasasi jangka waktu kasasi paling lambat 14 hari dihitung sejak putusan dibacakan dalam siteng bagi pihak yang tidak hadir dari itu sejak tanggal pemerintahuan putusan memori kasasi dan jawaban kontra kontra memori kasasi memori kasasi selambat-lambatnya 14 hari sesudah pernyataan kasasi harus sudah diterima pada pengadilan agama selanjutnya jawaban kontra memori kasasi selambat-lambatnya 14 hari sesudah disampaikan memori kasasi harus sudah diterima pada pengadilan agama untuk disampaikan pihak lawannya pencaputan permohonan kasasi diajukan kepada ketua makam agung mengalui ketua pengadilan agama yang ditandatangani oleh pemohon kasasi peninjuan kembali peninjuan kembali merupakan upaya hukum luar biasa karena pada dasarnya peputusan yang telah perkawatan hukum tetap sudah bersifat genal tidak bisa dikandungkan lagi padahanya mengandung berbagai macam kekuatan meningkat yang mutlak pada pihaknya peninjuan kembali ini memeriksa dan mengatili atau memutus kembali keputusan hukum tetap karena diketahui terdapat hal-hal yang baru yang dulu tidak dapat diketahui yang apabila terungguat maka pertanisan hakim akan menjadi lain alasan peninjuan kembali yang pertama apabila putusan ditasarkan pada suatu kebohongan atau tipung selihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau ditasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim ternyatakan palsu yang kedua apabila putusan telah dijatuhkan namun diketemukan surat-surat bukti yang bersifat menunjukkan yang pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan ketiga apabila putusan dikaburkan suatu hal yang dituntut atau lebih daripada yang dituntut yang keempat apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau yang sama dengan yang telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya saya maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih